أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا ربس رحلي صدري ويسير لي أمري وحلل أقدتم من لساني يفقه قولي Jumah Mubarak Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, Pengejian Kagari yang dirahmati Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وشكر الله الله سبحانه وتعالى telah mengizinkan kita untuk kembali kepada kajian kita pada hari ini insya Allah kita akan membahas surat Al-Kahaf ayat ke-37, 38, dan ke-39 mari Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, pengajian Kagari kita memulainya dengan membaca ayat tersebut bersama-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رُجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْ لَا إِذْ دَخُلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ أَوَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِالَّهِ إِنْ تَرُونِي أَنَا أَكَلْ لَمِنْ كَمَالَهُ وَوَلَدَا صُدَقُوا اللَّهُ الْعَظِيمُ Ibu-ibu, bapak-bapak, pengajian kagari yang dirahmati Allah, minggu lalu kita akhiri kajian kita dengan kisah dari salah seorang sahabat tersebut menyembungkan dirinya kepada sahabatnya yang lain dengan tiga hal. Pertama, dia menyembungkan bahwa dia memiliki harta yang lebih banyak dan juga pengikut yang lebih banyak. Yang kedua, beliau menyembungkan diri dengan menyatakan bahwa hartanya tersebut atau dalam hal ini kebunnya tersebut tidak akan binasa atau akan abadi selamanya. Dalam hal ini, kita membahas bahwa beliau dalam hal ini sudah kafir, tetapi masih dalam kondisi kafir nikmat. Belum keluar dari Islam. Masih dalam kafir nikmat. Dan ketiga, beliau menyembungkan dirinya yang menyatakan bahwa hari akhir tersebut hari akhir, maaf, hari akhir tidak akan pernah tiba dan apabila ia kembali kepada Allah ia akan memperoleh yang lebih baik dari apa yang ia memiliki saat ini. Yang ketiga ini, dalam hal ini penyangkalan terdapat hari akhir sudah merupakan kafir iman atau kafir iman dan sudah secara syariah sudah di luar Islam. Mari kita lihat reaksi dari sahabatnya setelah mendengar ketiga pernyataan tersebut. Kita perhatikan bahwa setelah pernyataan yang pertama dan yang kedua, sahabatnya tersebut tidak berkata apapun. Jadi saat dia dihina, dia tidak menjawab apapun. Tetapi saat yang ketiga, saat Allah SWT dihina, saat kebenaran Allah SWT disangka dalam hal ini hari akhir, sahabatnya tersebut menjawab. Tetapi kita perhatikan bahwa akan kita perhatikan sebentar lagi bahwa jawabannya itu tidak merupakan suatu amarah. Tetapi beliau dengan tenang dan dengan penuh logika menjawabnya. Mari kita perhatikan jawabannya. Dalam hal ini, sahabatnya yang lain tersebut menjawabnya, wahua yuha wiruhu. Inilah yang dimaksud, dia tidak menyangkalnya atau menjawabnya dengan penuh amarah atau dengan penuh nafsu, tetapi dalam konteks yuha wiruhu. Dalam arti-arti, dalam was talking to him. Dalam hal ini, sambil bercakap-cakap dengannya dalam bahasa Indonesia. Tetapi isi dari jawabannya tersebut, dalam hal ini patut kita perhatikan. Sangat logika. Jawabannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang telah menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari status air mani, lalu kemudian dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Aka farta billadhi kholakokka ming turob, thumma ming notofah, thumma sawah karojula. Dalam hal ini, sahabatnya tersebut mengingatkan sahabatnya yang lain, apakah engkau menyangka? Allah. Dalam hal ini, kata kafarta, kafir, memiliki dua arti. Yang pertama, seperti yang telah kita bahas tadi adalah menyangka atau secara kafir, yang dalam bahasa Indonesia kita mengatakan apinya kafir, menyangka secara iman. Tetapi, kata kafir ini juga bisa berarti tidak berterima kasih. Dan kedua-duanya berlaku dalam hal ini. Pertama, menyangka Allah, dan kedua juga tidak berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada sahabatnya tersebut. Dan dalam hal ini, sang sahabat ini melakukan jawab-jawabannya seolah mengingatkan, tidak hanya kepada dirinya, tetapi kepada asal-masal kita, yaitu Nabi Adam AS, yang berasal dari tanah. Karena kita tidak berasal dari tanah. Tapi Nabi Adam berasal dari tanah. Kemudian kita berasal dari setes air mani, dan dia menjadikan kita, dan menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna. Tapi kita ketahui. Jadi, dalam hal ini, secara logika, seolah mengingatkan, asalmu itu tidak adalah sesuatu yang rendah. Dari tanah, dari setes air mani, adalah sesuatu yang rendah. Tapi mengapa kau menjadi sombong seperti ini sekarang? Bahkan kita ketahui dalam surat Al-Baqarah dan beberapa surat yang lain, Iblis, Saiton, menghina Nabi Adam AS, Saya berasa lebih baik darimu. Karena melihat Nabi Adam AS berasal dari tanah. Dalam ini, kembali sang sahabat mengingatkan, apakah kamu tidak ingat asalmu, yang dari tanah, dari setes air mani, dan sekarang kamu menjadi seorang laki yang sempurna. seorang yang memiliki kebun yang sangat sempurna. Apakah kamu menyangka keberadaan Allah dengan mengatribusikan segala hal tersebut kepada usahamu? Dan apakah kamu tidak beri terima kasih kepada Allah? Jadi, itulah jawabannya. Tidak secara amarah, tetapi secara logika, secara tenang menjawabnya, mengajaknya untuk kembali. Dan ini juga merupakan suatu jawaban yang sejalan dengan hadis Rasulullah SAW. Apabila kita melihat suatu kejadian, suatu kejadian yang mengenai suatu penzoliman, tolonglah saudaramu yang dizolimi dan juga yang menzolimi. Dalam hal ini, sang sahabat ini menolong seorang sahabatnya yang menzolimi. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang menarakan bahwa tolonglah sahabatmu yang menzolimi itu agar tidak menzolimi lagi. Dalam hal ini, sang sahabat memberikan nasihat supaya sahabatnya tersebut tidak menzolimi dirinya sendiri. Dia tidak keberatan dizolimi, seperti kita bahas tadi, dua pernyataan, dia tidak menjawab, tapi pada saat Allah yang dizolimi, dia menjawab. itulah ayat ke-37 dan ayat ke-38 berasal dari dua kata lakin'ana artinya tetapi aku percaya bahwa Allah itu Tuhanku dan aku wala usriku bi-rabbi ahada dan aku tidak memasukkan Tuhanku dengan sesuatu pun. dalam hal ini kita sebutkan tadi bahwa sang temannya atau sang sahabatnya yang lain tersebut sudah kafir dan merasukkan Allah dengan apa. Kita tidak bicara di sini dengan berhala atau apapun. Tetapi sang sahabatnya yang lain tersebut merasukkan Allah dengan dirinya, dengan egonya. Bahwa segala apa yang dia peroleh tersebut nikmatnya tersebut adalah atas usahanya. Inilah adalah kita melihat sekarang ini mungkin tidak berhala tetapi justru lebih berbahaya adalah saat mempersyukurkan Allah dengan ego kita, dengan diri kita, dengan usaha kita. Inilah yang lebih berbahaya karena kita tidak menyadarinya. Demikian perajaran dari ayat ke-38. Dan pada akhirnya sahabatnya tersebut tidak berhenti di sana, tetapi tidak hanya mengatakan atau mengajaknya untuk berlogika, kemudian menyampaikan bagaimana pendapatnya, tetapi dia juga mengajaknya atau memberikan contoh. Jadi ketiga ayat ini seolah-olah suatu madrasah, suatu pengajaran yang diberikan seorang sahabat terhadap sahabat yang lain. Karena pertama, dia mengajak sahabatnya untuk berlogika, yang kedua, menyebutkan bagaimana pendapatnya, yang ketiga, sekarang, menyebutkan bagaimana seharusnya sahabatnya tersebut bertindak. Dan mengapa ketika angkau masuk ke kebutmu tidak mengucapkan Masya Allah la kuwata illa bila atau sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Nah, demikian Insya Allah kita akan membahas ayat 39 ini kembali pada minggu depan dengan kaitannya dengan ayat berikutnya. Tetapi kita tutup kajian kita hari ini dengan ayat ini. Jadi pada saat kita melihat nikmat atau menyebabkan nikmat yang kita terima dari Allah, maka zikir yang sewajarnya kita sampaikan kita lafazkan adalah Masya Allah la kuwata illa bila ini disebutkan artinya sungguh atas kehendak Allah lah semua ini terwujud. Para ulama menyebutkan ini adalah zikir untuk mengikat nikmat supaya nikmat kita tidak pergi. Zikir untuk mengikat nikmat adalah Masya Allah la kuwata illa bila. Bagaimana zikir untuk menambah nikmat kita? Alhamdulillah Alhamdulillah La insya kartum la azidannakum Afwan Ya La insya kartum la azidannakum Jadi zikir untuk mengikat nikmat kita supaya tidak pergi Masya Allah la kuwata illa bila Zikir untuk menambah nikmat Alhamdulillah atau bersyukur kepada Allah Demikian ibu-ibu bapak-bapak pengajian kagari kajian kita hari ini mohon maaf atas kesalahan baik dalam isi maupun dalam penyampaian yang benar hanya dari Allah kesalahannya dari Irfan Wabilahi Taufiq wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh